Hai saya dapat servisan laptop HP seribu ini yang AMD ya eh AMD ampat kerusakannya saat diculik charger tak lampu pada charger nyala Ampere 0,02 dan saat di switch tidak ada tanda-tanda kehidupan lampu di sini juga tidak nyala Ampere menjadi 0,03 tetapi tidak hidup ya Nah ini datang unit sudah saya bongkar seperti ini nanti bagi yang belum paham cara membongkarnya saya sertakan linknya di deskripsi nah setelah saya cek dan saya lihat ada komponen yang terbakar ya di sini Entah kenapa yang pada seri ini HP HP seribu ini kebanyakan FED ke ini dan ini kebakar ya ini fernya nilainya AO 6414 HP 6010 dan channel NPN ini sama sekali tidak terlihat nilainya ya bisa dilihat seperti ini nilainya untungnya yang ini masih bisa terlihat dan saya cek skemanya ini main kode boardnya sudah cari-cari skema juga tidak ada skemanya Nah kalau teman-teman mengalami kasus yang sama artinya ini kita buta karena tidak ada skema pertama kali yang harus kita lakukan adalah karena ini FED ini FED 19V awal keduanya ini jadi dari jack charger FED nya nyambung ke sini ke AO 6414 ini Ki 6010 langsung masuk ke sini ke Ki 6011 seperti prinsip laptop laptop seperti biasanya ya pada 19V awal pasti ada dua FED seperti ini pertama yang kita lakukan karena ini FED awal 19V 19V awal kita pastikan dulu apakah cuma bermasalah pada FED yang terbakar ini atau yang gosong ini atau ada komponen yang lain yang rusak pertama ukur dulu disini ke ground ini juga ukur ke ground apakah ada yang short jika tidak ada yang short lepas FED ini kita jumper aja dulu kakinya oke lanjut lepas dulu FED yang terbakar lepas aja dari casingnya dulu semua ya biar aman dalam bekerja karena kato kita menggunakan blower disini bisa kalau casingnya meleleh kita lepas aja dulu kita fokus ke mainboard dulu lepas pad yang terbakar lepas pad yang terbakar setelah terlepas setelah terlepas setelah terlepas kita ukur kakinik 5678 full ground apakah ada yang short tidak tidak pola balik tidak sudah lebih satu dua tiga juga tidak pola balik tidak kalau tidak langsung aja kita jumper seperti ini ya 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 di lurus saja jumpernya kalaupun ini dilurus saja jumpernya kalaupun yang ini yang 6010 yang kebakar biasanya memang keduanya ini salah satunya atau bisa keduanya yang kebakar kadang-kadang walaupun yang ini kebakar coba aja di jumper seperti ini dulu dilepas di jumper untuk memastikan apakah ada komponen lain yang rusak atau menyebabkan ia terbakar bahwa seandainya tadi sumpahnya saat pengukuran kaki ini lagi saat pengukuran kaki 5678 ke ground itu nge-short ya bolak-balik nge-short eh cari yang menyebabkan shot dulu yang menyebabkan shot atau kalau sulit seumpamanya secara secara pengukuran semuanya sulit menemukan penyebab yang shot lakukan saja suntik tegangan pakai baterai yang seperti video-video saya lakukan yaitu positifnya disini letakkan dan negatif ke ground seperti saja nanti pasti ada kapasitor atau komponen yang lain yang menyebabkan dia shot nah dalam kejadian saya ini kebetulan ini tidak shot jadi saya langsung jumpers saja ya setelah itu setelah melakukan penjamparan langsung di tes nah tetap sampai ke 001 001 sudah sudah switch hai 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 salah ya nyala ini lampu ini juga nyala lampu power nyala dan ampere 0,99 satu seharusnya ini nyala kita coba dulu ke layar atau ke LED nya ya sudah terpasang kita tes tidak tampil ya nyala matiin lagi depin lagi nyala nah kalau sudah dilepat dipastikan nyala seperti ini berarti kita dapat pastikan eh fat yang gosong ini hanya fat yang gosong ini saja yang rusak cuma permasalahannya sekarang berapa nilai fat nya ini ya seperti kata saya pada awal tadi karena kita buta skema tidak ada saya sudah googling juga tidak menemukan skemanya langsung aja berarti kita nyoba-nyoba ini coba-nyoba komponen yang rusak ini kita coba-coba cuma coba-cobanya tidak sembarangan karena atau tidak mahur karena yang ini kebetulan fat ini masih ya masih bagus AO 6414 itu n-channel kita karena ini n-channel berarti kita pakai di sini n-channel seandainya sepamanya ini free channel kita kasih di sini free channel karena dia sepasang berdua ini berhubungan sedangkan yang di samping-sampingnya ini ini kelihatan juga yang siapa tahu teman-teman ada yang mengalami komponen kebakar yang di sini ini key 6106 740 key 6101 ini ini nilai 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 satunya itu 2 3 4 5 oh 7752 i oh 7752 ini eh kosong lapan kosong lapan n eh kosong lapan saya pakai kaca membesar aja siapa tahu nanti ada yang gosong di pas posisi itu ini ya tidak keluar dan buka oke nih nah i kosong iqe eh j6600 ini eh kosong lapan kosong lapan n yang ini sama juga ini sama juga ya eh kosong lapan kosong lapan n yang ini ao 7410 ini 7752 berarti ini sama dengan k6151 sama dengan k6101 ya 7752 k6100 sama dengan k61507 410 ao 7410 ini berdua sama e0808 n ya Nah kembali ke yang kebakat yang ini karena ini n channel kita gunakan n channel dan yang gampang kita cari n channel nya 740 740 coba aja pakai 740 dulu karena pengaruhnya dia kalau beda supamanya atau kalau enggak cocok ada permasalahan pada permasalahan pada ngecas nanti nah ataupun dia tidak mau lanjut saya ganti pakai 740 10 ao 7410 ok ok langsung diganti selamat menikmati ya sudah dingin langsung kita tes kemungkinan ini cocok kemungkinan ini cocok eh untuk memastikannya apakah cocok kita harus pasang baterai nya apakah mau di charge atau tidak masukkan ke casing dulu kita senyala dulu ya lah ok pasang baterai pasang baterai hampir 0,13 disini merah penunjukan merah dicolokan chargernya ya seharusnya ini ngecas ya tertes menggunakan winx sudah mudah mudah-mudahan di detek switch DC disini 0% tapi plug-in charging coba lihat awin monitor berarti 80% kan menggunakan jumlah waktu máu pengguna 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 kekurangan perguna jam 14.51 Oke tes dulu biarin hidup Oh sudah sampai win hek mati sendiri karena free jadi hitungan berapa menit dia akan mati cuma dari posisi mati dan dilihat dari amperenya ke 1,91 ya ini artinya udah terisi watrenya Coba kita cek cek ya sudah empat persen ya artinya saja sudah normal cek w-monitor sudah empat persen Oke artinya kasus ini atau servisan ini sudah terselesaikan HP seribu AMD ya semoga video ini bermanfaat karena kebanyakan HP seribu ini terbakar atau gosong vetnya vet awal 19pon ya bagi yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe channel saya jangan lupa untuk like share dan komen-komen kita ketemu pada video-video yang lain atau service hanya lain manda hai